Intro Assalamualaikum Kembali lagi dengan Ibu Novi Kita Pada pembahasan hari ini Kita coba membahas tentang Bagaimana Mendesain Sebuah PowerPoint menjadi Produk made Multimedia Multimedia pembelajaran Disini ada Produk Yang dibuat Untuk melakukan proses Validasi Kita coba lihat dulu Nanti kita akan komentari Kira-kira mana yang harus Diperbaiki dan mana yang harus kita perhatikan Sesuai dengan visual principle Baik Hal yang harus kita perhatikan adalah Ketika produk ini Dibuat Apapun namamu produk kita Kalau yang sifatnya untuk Tugas akhir Atau sebagai Bentuk dari Pengembangan Penelitian pengembangan kita Untuk skripsi Disertasi Ataupun Tesis Maka yang pertama kita lakukan adalah Membuat intro Awal dari produk ini Yang mengidentifikasikan Di dalam itu adalah Institusi Lalu nama Judul penelitian kita Pengembangnya siapa Lalu Diikuti dengan nama Pemimbingnya Itu yang pertama Dan ini sifatnya Flexible Ketika kita mempublish Produk ini untuk umum Setelah melalui proses Koperhensif nantinya Atau sidang Maka bisa kita Buang dan kita Langsung masuk ke Intro awal dari produk Nah Yang kedua adalah Penggunaan intro produk Intro produk yang harus kita Kembangkan ini Berisi tentang Identifikasi Produk Tentang Identifikasi produk Ya Yang isinya Tentang Ini mata pelajaran apa Atau Materi apa Kuliah apa Dan Ini untuk Semester berapa Kalau untuk kuliah Kalau untuk sekolah Ini Satuan pendidikannya apa Dan Yang paling penting adalah Karena sifatnya ini Untuk pendidikan Atau untuk pembelajaran Maka yang harus kita Munculkan itu adalah Kurikulum Ini kurikulum Apa Apakah kurikulum KTSP Kurikulum 2013 Atau suplemennya Sejenisnya Kenapa ini penting Karena Produk itu akan Terpakai Dan langsung Di respon oleh User Apabila Sesuai dengan Kurikulum yang berlaku Itu yang pertama Yang harus kita perhatikan Ketika membuat Identifikasi Produk Lalu Dari produk ini sendiri Tadi sudah ada Suara narrator Mengucapkan Selamat datangnya Itu sudah Bagus Yang berikutnya adalah Menu judul Pada produk ini Tidak perlu lagi Membuat media Pembelajaran audio visual ini Itu juga Sebuah mata pelajaran Fungsi dari Shape di atas ini Adalah Untuk Memberikan informasi Ini Mata pelajaran Konten Mata kuliah apa Jadi Kalau seperti ini Maka orang akan Berpikiran Bahwasannya Produk ini Merupakan materi Tentang audio visual Dan ternyata Bukan Jadi ini Tidak boleh Membuat Istilahnya Judulnya Bersifat Nama Bentuk Produk Tapi lebih Kepada Judul Konten Lalu Untuk Berikutnya Disini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ada 6 Navigasi Yang sifatnya Happening Maka Sesuai dengan Bagaimana Seseorang Ketika menggunakan Satu media Atau satu produk Apapun itu Yang dia lakukan Pertama kali adalah Membaca petunjuk Takut nanti Kalau rusak Nah Begitukah dengan Pembelajaran Sebelum memulai Pembelajaran Harusnya petunjuk itu Muncul bukan Sebagai Navigasi Happening Tapi lebih Muncul Secara Otomatis Ketika Narator sudah Mengucapkan Selamat datang Dan Slide intro Materinya sudah masuk Maka otomatis Langsung masuk ke Menu petunjuk Nah setelah Menu petunjuk masuk Baru nanti ada Hyperlinknya Untuk memilih Satu Dua Tiga Empat Lima Dan seterusnya Jadi Secara otomatis Itu harus muncul Nah lalu kita melihat Dari sisi Background Karena ini Media PowerPoint ya Media presentasi Secara Space-nya Sudah cukup besar Sudah bagus Namun Tetap saja Space Untuk Penjelasan Materinya Kalau ini Sifatnya Memang betul-betul Menggunakan istilah Yang benar Untuk media PowerPoint Yang diutamakan Itu adalah Poin-poin Saja Maka ini Sudah cukup Luas Namun kita Akan lihat Nanti Di dalamnya Apakah Sesuai dengan Fungsi dari PPT itu sendiri Atau tidak Nanti akan kita Lihat Jadi layarnya Cukup ini Kalau untuk Memang betul-betul Menempatkan PowerPoint Dalamnya Untuk Button Close Dan ini Ada Lombang Institusi Kalau penelitian Pengembangan Sifatnya Tidak mengacu Pada Institusi Tertentu Maka Sebaiknya Untuk Lambang Ini Kecuali Kalau kita Disponsori Boleh Kita menggunakan Itu Tapi kalau tidak Sponsori Maka kita Untuk Aksesorisnya Mungkin Dengan Logo Tut-Urihan Dari Ini Karena ini Untuk Level Sekolah Kalau untuk Universitas Mungkin Logo Universitas Nah Karena ini Sifatnya Untuk Institusi Pembelajaran Di sekolah Maka Cukup Untuk Urihan Dari Dan Fungsi Tombol Home Maaf Bukan Tombol Home Tombol Close Apapun Jenis Produk Multimedia Kita Kita harus Hati-hati Dengan Menggunakan Tombol Close Ini Jadi Kapan Tombol Close Ini Muncul Dan Kapan Dia harus Hilang Tombol Close Ini Sebenarnya Muncul Di awal Ketika Narator Atau Produk Ini Menawarkan Akan Memulai Pembelajaran Atau Tidak Kalau Dia Mau Memulai Pembelajaran Maka Dia Masuk Menggunakan Navigasi Mulai Atau Kalau Dia Kalau Fungsi Tombol Home Ini Ada Tombol Close Ini Ada Tapi Ketika Dia Sudah Mulai Pembelajaran Maka Tombol Close Ini Semestinya Hilang Dan Kapan Dia Harus Masuk Kembali Atau Ada Lagi Ketika Semua Proses Pembelajaran Ini Selesai Sampai Ke Evaluasinya Baru Ada Tombol Close Jadi Tidak Sepanjang Masa Atau Tidak Sepanjang Penampilan Dari Produk Kita Apapun Produk Medianya Muncul Tombol Close Ini Harus Perhatikan Oke Sekarang Kita Coba Untuk Masuk Ke Tadi Petunjuk Belum Kita Close Harusnya Ini Otomatis Muncul Petunjuk Kita Coba Klik Petunjuk Baik Petunjuk Ini Oke Disini Banyak Sekali Fungsi Navigasi Yang Semestinya Tidak Perlu Ada Lagi Yang Pertama Tombol Close Tadi Lalu Ini Petunjuk Dan Ini Ada Suara Sebaiknya Fungsi Narator Di dalam Sebuah Produk Itu Adalah Menjelaskan Bukan Membacakan Apa Yang Tampak Pada Layar Tapi Lebih Menjelaskan Otomatis Karena Sifatnya Menjelaskan Dia Tidak Perlu Dimunculkan Di Sini Nah Sehingga Ketika User Menggunakan Ini Akan Muncul Tombol Seperti Ini Sebaiknya Kalau Dalam Media Slide So Seperti Ini Fungsi Sound Ini Soal Narator Ini Sebaiknya Dihilangkan Dari Tampilan Slide Selanjutnya Oke Ini Kenapa Ada Fungsi Next Navigasinya Kita Kita Coba Ketuk Oke Berarti Petunjuknya Ada Dua Slide Dalam Sebuah Produk Diusahakan Untuk Petunjuk Itu Setidaknya Satu Halaman Saja Tidak Perlu Berpanjang Panjang Jadi Bagaimana Cara Menghilangkan Menguranginya Adalah Dengan Memperhatikan Ukuran Oke Ini Fungsi Back Tidak Berfungsi Nah Ini Juga Kita Perhatikan Dan Lagi Lagi Karena Ini Di PowerPoint Fungsi Navigasi Ini Sebenarnya Tidak Begitu Fungsi Seperti Yang Dikatakan Tadi Di Awal Kenapa Karena Ini Sudah Ada Slide Ininya Ada Untuk Catatannya Ada Untuk Recording Ada Untuk Pilihan Navigasi Lain Ada Back Dan Next Nah Kita Tekan Back Fungsi Ya kan Berarti Otomatis Navigasi Ini Tidak Fungsi Sebaiknya Tidak Perlu Ada Lagi Nah Jadi Petunjuk Ini Dua Halaman Kenapa Harus Banyak Karena Begitu Banyak Shapenya Jadi Harus Diusahakan Satu Tampilan Saja Satu Slide Saja Maka Dijadikan Ini Satu Shape Saja Jangan Terlalu Banyak Sehingga Makan Tempat Sehingga Dia Harus Jadi Dua Shape Oke Nah Sorry Ini Kita Back Dulu Nah Fungsi Ini Tidak Fungsi Maka Kita Gunakan Disini Oke Ini Kita Masuk Ke Home Nah Disini Letak Kesalahan Konsep Home Itu Adalah Fungsi Happer Link Yang Menuju Pada Slide Awal Atau Intro Awal Sebenarnya Atau Menu Awal Bukan Judul Disini Letak Kesalahan Dari Produk Ini Jadi Home Itu Bukan Judul Home Ini Adalah Slide Awal Harusnya Berada Pada Intro Sebelum Masuk Kesemua Tampilan Ini Dan Home Ini Adalah Menu Awal Untuk Semua Muncul Dari Masing Slide Ini Jadi Bukan Judul Disini Letak Kesalahannya Oke Kita Coba Lihat Fungsi Upper Link K Dan KD Sebenarnya Disini Ini Dibuat Untuk Si Buat Upper Link Kita Coba Gunakan Ini Untuk Melihat Fungsinya Oke Baik Kompetensi Inti Dan Kompetensi Dasar Ada Navigasi Sound Tapi Tidak Terengah Suaranya Apa Yang Terjadi Ternyata Diklik Dulu Baru Keluar Seharusnya Karena Ini Sifatnya Produk Multimedia Tidak Perlu Ada On Off Tapi Yang Perlu Adalah Besar Kecil Suaranya Nah Ini Fungsi Bedanya Ketika Di On Off Otomatis Orang Si Pengguna Atau User Dalam Hal Ini Pelajar Dia Tidak Bisa Mengerti Apa Yang Tertulis Di Dalam Layar Ini Tanpa Ada Suara Narator Karena Pentingnya Suara Narator Menjelaskan Apa Yang Tampil Di Layar Ini Lebih Luas Lagi Dari Apa Yang Tertulis Nah Ketika Sifat Narator Ini Di On Off Itu Fungsinya Juga Tidak Maksimal Lalu Apa Yang Harus Dilakukan Maka Fungsi Suara Sound Ini Navigasi Sound Ini Harusnya Dirubah Menjadi Fungsi Membesar Mengecilkan Suara Bukan On Off Jadi Tentu Tidak Semua User Akan Mengerti Bahwasanya Produk Ini Harus Di On Suara Narator Jadi Disini Juga Kritikan Kita Masuk Ke Materi Oke Lagi-lagi Tidak Ada Suara Narator Kecuali Diklik Kita Tidak Akan Ngeklik Lagi Karena Sudah Tahu Sistemnya Kita Coba Oke Kita Coba Next Oke Baik Kita Lanjutkan Nah Oke Ada Tiga Navigasi Seperti Yang Dikritiki Sejak Awal Coba Perhatikan Fungsi Ini Sebenarnya Tidak Bitu Fungsi Tapi Oke Untuk Mengkamuflasikan Fungsi Dia Depan Oke Kita Coba Next Penjelasannya Tidak Akan Dihidupkan Karena Tahu Juga Fungsinya Ada Klik Dulu Baru Kan Keluar Oke Oke Berarti materinya Sampai disini Apa yang mau Dikritiki Dari tampilan Materi Yang pertama Konsep PowerPointnya Salah Kenapa Dikatakan Salah Full Text Begitu Banyak Text Yang muncul Pada Tampilan Layar Ini Dan Ini Sangat Tidak Sesuai Dengan Fungsi Sebuah Media PowerPoint Atau Media Presentasi Apa Yang harus Dilakukan oleh Pengembang Untuk Memperbaiki Ini Yang pertama Adalah Mencoba Untuk Mengkonsumkan Satu Pesan Satu Slide Sebagai Contoh Disini Materi Fungsi Menu Pada Bar Dia Bicara Tentang View Maka Tidak Perlu Sepanjang Ini Dimunculkan Cukup Di Crop Saja Ambil Bagian Menu View Ini Lalu Penjelaskan Dijelaskan Disini Ada Tampilan View Dan Disini Ada Penjelasan Satu Layar Ini Khusus Untuk Menjelaskan Tentang View Saja Jadi Itu Sebaiknya Untuk Menghindari Banyak Teks Disini Karena Teks Tidak Efektif Kalau Digunakan Dalam Media PowerPoint Dan Ketika Bicara Membicara Tentang Show Masih Dengan Bar Yang Sama Maka So Ini Satu Pula Slide Begitu Jadi Tidak Boleh Seperti Ini Tampilannya Begitu Panjang Ada Banyak Pesan Disampaikan Ingat Media PowerPoint Itu Dalam Satu Slide Itu Satu Pesan Itu Yang Visual Principle Jadi Tidak Ada Pesan Ganda Yang Muncul Di Dalam Satu Tampilan Pesan Tersebut Kecuali Dia Memang Reklami Banner Atau Apa Tapi Kalau Untuk Pembelajaran Satu Slide Itu Satu Pesannya Tidak Menyembuhkan Banyak Konsep Dalam Satu Tampilan Solusi Yang Kedua Adalah Mencoba Meninteraktifkan Tampilan Ini Menjadi Lebih Animatif Diharapkan Nanti Pengembang Coba Menggunakan Media Screen Recorder Media Screen Recorder Ini Adalah Media Media Yang Fungsinya Lebih Hidup Lagi Jadi Ketika Narator Menjelaskan Maka Masing-masing Bar Ini Tidak Dalam Bentuk Cipek Tapi Dalam Bentuk Live Dan Narator Bicara Jadi Banyak Sekali Screen Recorder Apa Aplikasi Screen Recorder Yang Bisa Digunakan Setidaknya Yang Paling Sederhana Aja Amtasia Misalnya Nah Itu Digunakan Dibuat Dulu Nanti Diimport Kedalam Media PowerPoint Ini Jadi Mungkin Ini Lebih Hidup Sifatnya Lebih Animatif Dan Lebih Menarik Dibandingkan Apa yang Terjadi Disini Dan Yang Terakhir Dengan Materi Ini Adalah Materi Ini Stop Sampai Disini Berarti Tuntas Apa Yang Harus Dilakukan Seorang Pengembang Ketika Dia Mengembangkan Sebuah Media Pembelajaran Adalah Menyimpulkan Membuat Kesimpulan Dari Materi Jadi Harus Ada Slide Kesimpulan Dalam Slide Kesimpulan Nanti Suara Narator Menawarkan Bahwasannya Setelah Pembelajaran Selesai Maka Kita Akan Masuk Ke Kuis Atau Kita Masuk Ke Evaluasi Atau Kita Masuk Ke Tes Maka Bersiap Siaplah Dan Baca Petunjuk Dari Kuis Itu Sebelum Mengerjakan Selamat Belajar Atau Selamat Kita Masuk Ke Kuis Jadi Harusnya Setelah Ini Setelah Tampilan Ini Bukan Next Bukan Back Tapi Muncul Otomatis Kesimpulan Dari Kesimpulan Nanti Baru Langsung Muncul Navigasi Ke Kuis Kita Coba Kuis Oke Di Petunjuk Soal Ini Sebenarnya Harus Ada Suara Narator Menjelaskan Dengan Bahasa Yang Berbeda Dengan Teks Oke Dan Diikuti Dengan Back Sound Kalau Bisa Supaya Jangan Terlalu Tegang Orang Ketika Memulai Baik Kita Coba Memulai Dulu Untuk Ini Nah Oke Untuk Tampilan Ini Kesalahan Yang Pertama Adalah Judulnya Adalah Nomor Soal Tapi Disini Ada Navigasi Home Button Home Dan Score Ini Berarti Tidak Cocok Dengan Judulnya Kalau Memang Ingin Nomor Soal Maka Nomor Soal Saja Kalau Nanti Ada Pilihan Dan Score Maka Itu Berbeda Lagi Konsepnya Baik Kita Lanjutkan Jadi Harus Kita Pahami Sebagai Pengembang Setiap Kata Itu Memiliki Pesan Yang Kas Atau Spesifik Jadi Nomor Nomor Soal Nomor Nomor Soal Saja Jangan Pilihan Ini Kalau Ingin Pilihan Ini Maka Berdiluar Dari Nomor Soal Posisinya Yang Berikutnya Adalah Harusnya Nomor Soal Sifatnya Lebih Sistematis Kalau Nomor Satu Satu Sampai 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 Lima Sekarang Kita Coba Lihat Fungsi Selain Nomor Soal Home Kita Klik Sini Kesalahan Hyperlink Ini Saya Katakan Ibu Katakan Kesalahan Hyperlink Harusnya Fungsi Dari Home Itu Sendiri Seperti Yang Dikatakan Adalah Kembali Kemenu Atau Slide Awal Bukan Ke Petunjuk Soal Tadi Ini Kesalahan Hyperlink Dan Skor Sedangkan Dia Belum Bikin Ngerjakan Soal Jadi Skornya Harus Hilang Gak Boleh Ada Skor Di Awal Sebelum Dia Ngujian Sebelum Dia Ikuti Quiz Oke Kita Lihat Apakah Oke Templatenya Terlalu Rami Untuk Sebuah Evaluasi Usahakan Templatenya Minimized Atau Minimalis Ada Background Atau Bermain Dengan Warna Saja Jangan Terlalu Banyak Template Kita Tidak Berfungsi Lalu Kita Klik Sembarangan Ternyata Berfungsi Oke Pasti Sama Tidak Berfungsi Kita Coba Klik Tidak Berfungsi Kita Klik Yang Lain Jalan Lalu Kita Klik Salah Oke Tidak Juga Berfungsi Tiba 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 Ada Nilai Dan Tidak Tertah Hitung Kritiknya Ini Sudah Kita Bahas Tadi Kritiknya Tadi Template Soalnya Tidak Kita Bikin Bagaimana Membuat Kuis Dengan Media PowerPoint Kalau Kuis Itu Untuk Scoring Memang Tidak Bisa Karena Belum Bisa Dan Sebelum Ada Script Namun Kita Bisa Membuat Kuis Itu Yang Sifatnya Tidak Ada Pengukuran Scoring Tapi Lebih Feedback Langsung Misalnya Begini Ini Ada Pertanyaan Dan Ada Pilihannya Fungsinya Ada Dua Kita Tarahkan Harper Link Yang pertama Harper Jawaban Kamu Benar Lanjut Ke pertanyaan Berikutnya Atau Jawabannya Salah Ulang Lagi Dan Temukan Mereka Temukan Jawabannya Itu Dua Harper Link Jadi Ketika Dia Milih A Dia Salah Keluar Harper Link Kamu Salah Dan Kalau Dia Salah Disuruh Dia Milih Lagi Oke Kalau Nanti Dia Jawab D Dan Ternyata Itu Benar Nah Bukan Jawabannya Bukan Jawaban Kamu Benar Lanjut Lagi Ya Pertanyaan Berikutnya Bukan Hanya Itu Tapi Harus Dilengkapi Dulu Dengan Penjelasan Karena Ini Sifatnya Bukan Scoring Jadi Kalau Dia Jawabannya Benar Jawaban Kamu Benar Lanjut Ya Soal Berikutnya Tapi Dengarkan Dulu Penjelasan Berikut Ini Jelaskan Microsoft PowerPoint Adalah Dan Seterusnya Nah Jadi Itu Untuk Soal Untuk Membuat Quiz Dengan PowerPoint Oke Sekarang Kita Coba Melihat Otomatis Kalau Seperti Itu Fungsi Dari Bagian Terakhir Ini Scoring Tidak Berfungsi Dan Klik Untuk Mengulangi Bisa Saja Nanti Tapi Ini Bagian Slip Untuk Selamat Kamu Sudah Menyelesaikan Semua Pembelajaran Dan Menyelesaikan Quiz Ini Silahkan Klik Untuk Mengulangi Atau Silahkan Keluar Dari Media Ini Atau Keluar Dari Pembelajaran Ini Maka Disinilah Muncul Close Tadi Jadi Tadi Kita Bicara Tentang Di awal Tadi Tentang Close Maka Disinilah Fungsi Close Itu Berada Oke Selanjutnya Adalah Ada Yang Unik Disini Ada Icon Home Ini Sudah Awam Biasanya Kita Dengerti Ini Icon Home Disini Menunjukkan Bahwasannya Pengembang Tidak Konsisten Sejak Awal Untuk Menggunakan Teks Dengan Shapenya Yang Haperlink Atau Icon Oke Disini Dikatakan Pengembang Tidak Konsisten Dalam Membuat Sebuah Produk Media Konsistensi Seorang Pengembang Dalam Menggunakan Bentuk Itu Adalah Sesuatu Keharusan Karena Interface Dari Sebuah Produk Itu Akan Terekod Dengan Baik Oleh User Sejak Awal Mancul Jadi Kalau Di awal Tidak Disentuh Icon Yang Dimaksud Tiba Tiba Didengah Atau Akhir Dari Muncul Icon Yang Baru Berarti Bisa Meragukan Pengguna Itu Sendiri Sedangkan Interface Dari Icon Ini Home Ini Orang Sudah Paham Ini Fungsinya Apa Otomatis Harus Lebih Konsisten Pengguna Sejak Awal Oke Dari Sini Nanti Sudah Dikatakan Kalau Dia Mengklik Mengklik Ulangin Kalau Dia Close Lalu Kapan Pengembang Harus Muncul Atau Slide Tentang Informasi Tentang Pengembang Harus Muncul Kita Bisa Saja Muncul Otomatis Ketika Dia Close Kalau Dia Mengulangi Berarti Dia Belum Bisa Melihat Siapa Yang Mengembangkan Produk Ini Tapi Ketika Dia Close Maka Yang Muncul Otomatis Itu Adalah Pengembang Dulu Suara Pengembang Suara Pengembang Pengembang Medianya Muncul Informasi Setelah Slide Media Pengembang Media Tadi Muncul Maka Otomatis Baru Muncul Kembali Icon Close Maka Close Semua Produk Jadi Inilah Yang Perlu Dikritik Dari Produk Ketika Kita Mengembangkan Produk Yang Basisnya Media PowerPoint Kita Harus Kata Puncinya Yang Pertama Yang Pasti Itu Adalah Ingat PowerPoint Adalah Satu Media Presentasi Yang Menekankan Pada Penekanan Point Atau Penjelasan Pershape Pertampilan Perselayar Perslide Jadi Tidak Boleh Terlalu Panjang Teks Tidak Boleh Terlalu Banyak Pesan Yang Ada Dalam Satu Tampilan Lalu Fungsi Dari Narator Itu Harus Benar Jadi Narator Bukan Membacakan Tapi Narator Menjelaskan Apa Yang Muncul Pada Tampilan Layar Yang Atau Visual Yang Muncul Di Layar Ini Sendiri Baik Inilah Kritik Terhadap Produk Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi kita Semua Bagaimana Mengembangkan Sebuah Media Pembelajaran Dengan Basis Media Powerpoint Yang Simple Tapi Banyak Prinsip-prinsip Yang harus kita Pahami Sebelum Kita Mengembangkannya Semoga Bermanfaat Silahkan Share Kalau ini Bermanfaat Agar Yang lain Mendapatkan Pengetahuan Yang sama Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh